jadi Marcel yang sering jahilin ya? apa Marcel? momen yang paling seru sama dia banyak, soalnya yang dikagetin kan hampir setiap hari kan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro and sis boys and girls sore hari ini seperti sudah Bung Yuke promosikan Dimas Juliono dan juga Marcelino Ferdinand ini yang ketiga nih couples U16 yang ketiga gimana? apa kabar boys? baik baik kalau Dimas ini untuk apa namanya adek-adek yang di Liga Topscore Bandung udah gak asing ya nama Dimas ini karena dia sebelumnya memang alumni Liga Topscore sama Diandra juga sama Paleron juga untuk Jonah Bandung sementara kalau Marcelino nih memang ini arek Surabaya sekarang di Persebaya Surabaya dan keduanya seperti kalian tahu bersama ini sama-sama penggawat timnas U16 Aswan Kots Bimasakti yang kemarin baru saja meloloskan timnas U16 kita ke putaran final Piala Asia U16 2020 ya Om tadi baru dengar di radio jadi AFC itu bulan Juni ini tetap akan melakukan drawing drawing untuk Piala AFC U16 dan Piala AFC U19 bulan Juni ini melakukan drawing artinya mereka beranggapan bahwa fase pandemi di Asia itu relatif akan menurun sehingga pertandingan putaran final Piala Asia U16 akan seyogiannya tetap dilaksanakan pada bulan September di Bahrain jadi kalian nih harus siap-siap nih Marcelino dan juga Dimas nih udah ada lampu hijau dari AFC buat mereka akan tetap jalan terus kemarin Om sempet lihat kalian sempet dikumpulin di ini ya di Zoom juga ya sama Kots Bimasakti ya acara ngumpul ya briefing ya iya kapan itu? kemarin kemarin ya Pak? hari Minggu ya Seth? minggu kemarin latihannya yang bisa bareng hari Selasa latihannya oh jadi dipantau juga sama timnas untuk latihan iya terus kemarin yang dibicarain sama pelatih apa aja itu ngumpulin kalian di meeting Zoom untuk apa yang disampaikan oleh tim pelatih iya apa ya set-set pelatihan terus semangat terus banyak kabar aktivitasnya ngapain gitu ya iya ada Coach Firman juga? ada kamu kagetin gak dia? hehehe siapa pemain timnas U16 yang suka jahil? dia kagetin Coach Firman Marcelino hehehe ayo hehehe boys and girls jadi perlu diketahui ya di tim pelatih U16 sekarang ini ada pelatih yang latahan istilahnya ya yang latahan jadi kalau di apa di kagetin langsung dia latah gitu itu Coach Firmanza jadi asisten Coach Firman ah Marcel nih jadi Marcel yang sering jahilin ya apa Marcel? momen yang paling seru sama dia Marcel? waktu kapan tuh? kapan ya kapan ya? banyak soalnya di kagetin kan hampir siap hari kaget ini hampir siap hari soalnya kan ketemu terus tapi yang paling seru yang paling seru ceritanya apa nih apa namanya yang yang di Patriot tuh besar kenapa tuh? gimana tuh cipta itu? oh yang dimasuk ruang ganti yang latihan terus selesai masuk ruang ganti udah ditunggu sama semuanya itu ditagetin sama semuanya dia dalam internasi juga terus? terus dia nya gimana? akhirnya ya dilempar bola besar terus lagi ditendang gak tau hahaha dilempar bola besar? ditendang? ya beneran beneran bola yang 5 kg oh iya kira itu bola enteng ya dilempar sama sakit gitu wah kelewatan ya jadi coach Indri sama coach Bima juga iseng juga ya? iya iya dia bikin diri parah om sebentar nih ada yang terlupa nih om tanya Dimas dulu tadi kan om sempet nanya ke Marcel tentang bagaimana cara melepaskan ketegangan saat bertanding di partai penting kalau Dimas kemarin lawan Tina apa yang kamu lakukan tuh? kamu juga ikut tegang kan pastikan? kamu main starter ya? apa? kamu main sebagai starter tuh? main inti ya? waktu itu ya? iya kan? pasti rasanya beda kan? main di Senayan, dipercaya di posisi yang baru lawannya Cina pula gitu tonton banyak orang kamu saat itu gimana rasa ngilangin itu? nervousnya dimas dimas di ruang kanti berdoa om terus pergi ke WC ngaca ngomong begitu Dimas sendiri pasti bisa, pasti bisa, pasti menang mungkin bisa hey, itu bagus terus yang kamu rasain ada perubahan dari situ? iya agak sedikit, percaya diri juga hmm tuh tam bagus tuh tam, di quote tam dia jadi merefleksikan semangatnya dengan dia berkaca terus berbicara sendiri nah itu bener tuh om juga dulu belajar dari komentator ngaca dulu tuh di kamar mandi ngaca ngomong sendiri gitu iya dengan banyaknya fanbase yang tadi om udah uraikan Marcelino maupun Dimas kalian menyikapinya seperti apa? Dimas sih, seneng ya kalau ada yang dukung Dimas seperti Dimas itu juga bisa jadi motivasi buat Dimas dong terus Marcel? sama Kak Dimas ya seneng terus menjadi apa kayak motivasi tersendiri buat supaya membanggalkan terus supaya support terus klub luar favorit kalian? apa? ayo jawab iya kan klub luar Barcelona 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 Marcel? kalau saya sih dimana Ronaldo berada itu 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 berarti klub Ronaldo dong bukan klubnya pokoknya Ronaldo berada nah ini unik nih boys and girls nih jadi Marcelino ini gak fanatik sama klub tapi dia fanatik sama individunya bermain dimanapun klubnya di belain gitu ya Marcel ya? iya berarti sekarang jadi supporternya Juventus dong sekarang iya sekarang Juventus iya sekarang Juventus kemarin ini kemarin Real Madrid kemarin Real Madrid hahaha tapi Ronaldo mau berlalu kemana itu hahaha kenapa Marcel kamu seperti tergila-gila mati gitu sama Ronaldo apa yang kamu dapat dari sosok Ronaldo itu? dia inspirasi banget baik Ronaldo apa yang atau Ronaldo badan aja gak mau ditatou buat terus banyak di sosok lapangan itu sangat penting lah yang katanya Valeron menurutnya Messi tapi juga lapangan itu mungkin mungkin selama pandemi ini apa yang dikangani kamu gitu? yang dikangani dari timnas U16 katanya apa yang dikangani dari timnas U16 selama pandemi ini? oh iya banyak banyak kumpul barengnya terus fungsi latihannya juga kangen iya kalau ini ini Dimas kalau Marcel yang dikangani kentutnya pasti kan? iya sama nyanyi-nyanyi ya sel ya? eh suka nyanyi-nyanyi juga ya? iya Atala ini buka kartu hahaha nah sekarang kamu buka kartu Atala dong apa dia? yang paling konyol dari dia kamu sekarang ngomong bales di sini Atala apa ya? ini itu gak kira-kira sendiri om ini om apa apa kepala gitu gini-gini oh gini-gini gitu hahaha hahaha ntar abis abis head-to-head ini om akan pundang Atala di live Instagram ntar om konfirmasi atau lah kenafin tuh ikut-ikutan latah leher sama punggungnya gitu sama pundaknya ya gini-gini tuh diri om pada lorak leher ini ya gitu ya nama makasih ya semuanya ya Dimas dan juga Marcelino waktu waktunya kita nanti ngobrol-ngobrol lagi sampai ketemu di kesempatan berikutnya baik boys and girls dan juga bro and sis kita sudahi dulu acara head-to-head kita pada kesempatan hari ini kita akan bertemu lagi pada hari Senin mendatang dengan bintang tamu yang tidak kalah hitnya nanti dari kakak-kakak kalian di timnas junior sampai bertemu di acara berikutnya terimakasih bye